Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Putri Delina Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Ini dia channel dari Putri Delina, yaitu anaknya Sule Channel ini mengupload atau mengunggah 174 video Dan disini subscriber atau pelanggannya yaitu 2.050.000 subscriber Kemudian tampilan videonya atau penayangan videonya yaitu 140.865.763 Dan disini negaranya yaitu Indonesia Kemudian jenis alurannya yaitu hiburan Dan channel ini dibuat pada tanggal 23 Maret 2015 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Dan disini peringkat social blade-nya yaitu ke 12.686 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke 9.442 Dan disini peringkat penayangan videonya yaitu ke 38.284 Kemudian peringkat negara Indonesia yaitu ke 358 Dan disini peringkat hiburannya yaitu ke 2.689 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhirnya yaitu 18.936.000 Data disini meningkat 9.7% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhirnya atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 220.000 subscriber Data disini meningkat 29.4% Kemudian kita lihat yaitu data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 7.330 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 51.300 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penghasilan atau perkiraan pendapatan hariannya yaitu 158 dolar Dan mingguannya yaitu 1.100 dolar Kemudian kita lihat taksiran penghasilan bulanan dan juga tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terrendahnya yaitu 4.700 dolar Dan tertingginya yaitu 75.700 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 56.800 dolar Dan tertingginya yaitu 908.900 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 4.700 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke disini kita sudah sampai di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini 1 dolar ke rupiah yaitu 14.151.40 Kita langsung salin aja Oke kita sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Tinggal dikalikan saja Jadi 4.700 dolar dikali 14.151.40 Hasilnya yaitu 66.511.580 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 56.800 dolar Dikali 14.151.40 rupiah Hasilnya yaitu 803.799.520 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data sosial Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Putri Delina itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat